Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan alasan kenapa kalian harus pelihara ikan kapi di aquarium aquascape Kapi adalah ikan kecil yang indah dengan siripnya yang lebar Ikan ini variasi warnanya sangat banyak Ada yang merah, hijau, kuning, biru, hitam, oran, dan masih banyak lagi Selain indah dilihat, kapi punya fungsi yang bagus dalam aquarium tanaman Karena ikan ini akan memakan alga dalam aquarium Ikan ini adalah jenis omnivora, yaitu akan memakan apa saja yang bisa dimakannya Kalau di aquascape ada alganya, si gubi ini juga akan memakan alga-alga itu hingga bersih Seneng ya? Tapi kalau kalian perhatikan, ikan kapi betina ternyata lebih rakus memakan alga daripada kapi cantan Ini disebabkan karena betina butuh lebih banyak makanan untuk perkembangan telur dalam perutnya Jadi kalau teman-teman ingin aquascape bersih dari alga Saya sarankan memelihara kapi, baik jantan dan betina Supaya mereka tidak kesepian dan tambah semangat pemakan alga Alga yang bisa dimakan kapi adalah jenis alga rambut hijau dan alga hitam Plus, ikan satu ini termasuk ikan jenak yang tidak akan mengganggu ikan-ikan lain Kapi juga aman bila dicampur dengan udang hias berukuran kecil Jadi, tunggu apa lagi? Ayo beli ikan kapi Atau pesan di tempat saya juga boleh Hei, kebetulan saya ternak ikan kapi juga Terima kasih telah menonton!